baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sebelumnya di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana mengisi data-data ini data-data penting pada FED terakhir adalah data aktivitis, kita sudah mengisi data aktivitis ini adalah data kelas paralel untuk masing-masing mata kuliah baik yang teori maupun praktek sebagai contohnya nah berikutnya kita akan coba melakukan generate, tapi sebelum melakukan generate kita perlu setting yang pertama adalah di bagian time itu adalah break jadi kita perlu break atau istirahat, jam istirahat kapan jam istirahat, jam istirahatnya mungkin ini adalah jam 12 jadi kita bisa klik jam istirahatnya di masing-masing hari, untuk hari Jumat kita klik mungkin dari jam 11 sampai jam 12 nah ini breaknya jadi tidak akan ada mata kuliah di jam ini jadi jam break oke kita tambah oke sudah ya ini sudah ada waktu untuk breaknya untuk istirahat kemudian yang penting berikutnya adalah di bagian space jadi tadi kita sudah membuat space untuk ruangan teori dan ruangan praktek nah itu kita perlu label lagi labelnya tadi kita sudah buat teori dan praktek nah ini kita tentukan ruangannya jadi kalau ruangannya satu untuk label tertentu maka yang kita pilih adalah ini an activity tag has a preferred room jadi misalnya hanya ada satu lab lab khusus misalnya di ruangan tertentu maka hanya ada pilihannya ini an activity tag has a preferred room nah kalau dia misalnya tadi ada ruangan teori 1 yang teori 2 lab 1, lab 2 maka dia set of preferred room nah ini kita set yang pilihannya yang di bagian bawah nah ini ada activity tag nya yang sudah kita buat ini teori jadi teori itu set nya adalah 1, 2, dan 3 oke kita tambah add constraint kemudian oke ini untuk teori ya kemudian praktek nah praktek ini tab oke seperti itu itu untuk atur tag pada ruangannya jadi kita set nah kalau sudah ya ini mungkin sudah tidak ada masalah kita coba generate jadi kita pilih timetable sebelumnya sebelum kita generate kita tentukan dulu directory generate nya akan disimpan dimana ini select di bagian setting select output directory kita simpannya di kita simpan software nya di software oke disini kita bisa saja misalnya ini jadwal semester kanjil 2019 2020 select folder oke save nah coba kita generate generate start oke ini karena kelasnya pararenya cuma 36 maka cepat sekali dia untuk mengenerate jadi generation sukses tidak ada konflik ya kita bisa lihat hasilnya di bagian room horizontal ini nah ini pola penyebaran matkuliah di setiap ruangan baik itu teori ini teori teori jadi ini ini 2 sks ini 2 sks ini 3 sks oke baik juga di lab seperti itu di lab ini di di random ya kalau anda kalau anda mau generate lagi boleh di random lagi pacak lagi kurang lebih seperti itu dan kita bisa lihat versi HTML nya ada di directory tadi tempat kita menyimpan nya software jadwal ini timetables ini namanya kita bisa buka di browser di nama file nya latihan index sesuai dengan nama file fat nya latihan kita buka yang index ya tampilnya seperti ini nanti kita bisa lihat disini pengajar bisa Pak Andi ngajarnya dimana Pak Andi ngajarnya hari apa saja Pak Andi ngajar di hari Rabu keluarga negaraan di hari Kamis ini di ruangan apa kelas apa ini mahasiswanya seperti ini ini kalau teacher masing-masing teacher bisa dilihat juga siswa kita bisa lihat mahasiswa ini semester 1 kelas A kuliahnya hari apa saja dan di ruangan apa saja siapa dosennya seperti ini nah inilah fat simple penggunaannya tentu saja kalau semakin banyak kelas paralelnya semakin banyak aktivitas ini maka nanti akan dampaknya kalau ruangannya tidak cukup bisa saja dia tidak bisa di generate secara sempurna menambahkan ruangan lagi atau kita bisa mengurangi kelas paralelnya nah itu program fat di dalam generate semoga dipahami terima kasih nanti kita akan di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati